Oke, di video kali ini, ini adalah video perbacot-bacotan dan ya kalo lu tonton video ini sampe habis, isinya dari menit awal sampe habis ya di pertengahan, ya pokoknya sampe mentok ya, lu bakal denger gue ngebacot-cot-cot-cot-cot-cot. Dan benefitnya kalo lu nonton video ini, siapa tau ya, siapa tau lu juga ya bisa menghemat budget lah. Oke, jadi seperti yang kita tau, anjay seperti yang kita tau ya, so terkenal banget gitu, enggak. Pokoknya kalo lu pantengin channel gak jelas ini, lu tau lah kalo gue tuh pake iPhone 13 Pro ya. Tapi belakangan ini, gue ngerasa iPhone 13 Pro ini kayak anjir, kayak beban gitu buat hidup gue. Bebannya apa men? Berat. Jadi gue kadang daily gue tuh kalo sebelum tidur kan suka nonton bokep gitu. Nah kalo gue nonton bokep tuh berat cu, sambil tidur-tiduran. Jadi gue memutuskan untuk switch ke iPhone 13 biasa. Nah ini alasan pertama adalah kenyamanan pemakaian, oke. Yang gue rasakan di iPhone 13 biasa ini setelah gue pake, dia lebih ringan, sekitar 170 gram kalo gak salah berat. Sedangkan si Kimak Syirah Blue ini, ini beratnya sekitar 200 gram lebih anjir. Pokoknya berat banget lah pokoknya. Sedangkan 13 biasa ini cuma 170 graman. Kalo gak salah ya, gue lupa sih. Gue kurangin. Pokoknya sekitar 170 gram gitu lah. Nah, itu yang pertama. Demi kenyamanan tangan gue, karena gue suka megang handphone sebelum tidur, sama itu habit jelek ya. Sebelum tidur tuh bagusnya jauhkan handphone. Tapi kadang gue kan ya gitu lah, balas-balas email buat kerjaan sambil nonton bokep gitu, biar mata berair, ya biar ngantuk lah. Jadi ya itu alasan pertama, the reason why alasan pertamanya, gue ganti switch dari 13 Pro ke 13 biasa. Alasan kedua, gue butuh baterainya sedikit lebih besar. Ini 3000, ini di atas 3000 lebih dikit. Ya beda-beda tipis lah. Tapi dengan reverse hertz yang source 20, dengan baterainya seada-ada 3000-an, baterainya ini masih di bawah spek 13. Menurut gue 13 ini lebih menjanjikan untuk standby, dan ya ini jauh lebih menjanggupi buat daily lah. Setelah gue pakai, ternyata setelah gue teliti, baterainya jauh lebih suka gue yang ada di 13 biasa ketimbang 13 Pro. Jadi ya gue lebih suka 13 biasa lah, dalam hal pemakaian harian. Itu the reason number two. Yang pertama kenyamanan, yang kedua permasalahan baterai, ya. Terus, untuk permasalahan berikutnya, gue nggak ngerasain yang gimana-gimana, karena hanya dua sepele itu aja, yang gue rasain, kenapa gue switch ke 13 biasa. Jadi gini, buat lo yang nontonin video ini, lo kayak, wah susah payah gitu ngumpulin duit buat beli iPhone 13 Pro, coba deh lo berpikir ulang, gue ngajak lo buat berpikir ulang, apakah lo butuh 13 Pro seperti ini? Ya, mungkin lo bilang, anjir, gue butuh bang, gue butuh, gue udah ngumpulin duit lama, ya. Coba gue tanya lagi, apakah lo bener-bener butuh kamera boba ini? Ini kamera dua aja, dua biji aja udah cukup, man. That's more than enough, gitu. Satu aja sebenernya udah cukup, kalau ada iPhone 13 yang satu lensa, itu udah cukup buat gue. Nah, kelebihan kamera boba ini, yang gue rasain, yang kayak gue bilang tadi, itu zoom-zooman doang. Anjir, lo mau nge-zoom siapa? Lo mau nge-zoom orang lagi mandi, gitu. Jadi menurut gue, nggak terlalu butuh lah. Karena ini cinematic mode-nya ada, ya kan? Semua fitur yang ada di iPhone 13 Pro ini, ada semua di iPhone 13 biasa. Yang nggak ada, ya, ini optical zoom, ini digital zoom. But, that's nothing problem. Itulah sucirca-sucirca, bacotan-bacotan gue, yang bisa gue imajinasikan. Anjir, yang bisa gue sampaikan ke lo. Jadi yang gue rasakan, selama memakai iPhone 13 Pro ini, baterainya oke, tapi setelah gue pakai, ini kayaknya jauh lebih menjanjikan baterainya. Jadi yaudah sih, ini 13 Pro emang keren, dipegang tuh boba, ya kan? Kayak kelihatan, anjir, kayak gue megang motor kemana-mana. But, gue nggak terlalu butuh. Dan akhirnya gue switch ke iPhone 13 biasa. Nah, kalau ditanya perbedaannya apa aja sih bang, yang lo rasain dari segi fisik, untuk 13 biasa ketimbang 13 Pro. Oke, yang pertama adalah perbedaan layar ya. Untuk layar di 13 biasa, dia tuh, bezelnya tuh kayak sedikit lebih tebal. Sedikit ya, sedikit lebih tebal. Sedangkan di iPhone 13 Pro, dia bezelnya sedikit lebih tipis. Tapi, come on man, lo spend money berjuta-juta hanya untuk bezel yang lebih tipis, yang nggak bakal ngerasa ke mata lo. Menurut gue, it's not really worth it, bro. Menurut gue sih, seperti itu, ya kan? Itu perbedaan yang perbedaan. Perbedaan kedua ya, udah, yang warna iPhone 13 ini, kalem. Ini gue udah bahas di video sebelumnya, nih, kalem-kalem gitu. Sedangkan 13 Pro, ya, kayak kilat-kilat gitu. But, gue nggak terlalu suka yang terlihat mewah gitu, apalah boba-bobah. Gue lebih suka yang biasa aja, kalem aja. Bahkan, kalau bisa nih, nggak terlihat logo Apple aja. Jadi, kalau gue pegang ya, udah kayak HP biasa, kayak HP murah aja gitu. meskipun anjir juga nih, seharga motor juga nih HP. Dan, itu sih, perbedaan fisik. Nah, kalau untuk perbedaan chipset, chipset sama-sama A15, sama-sama A15 ya, jadi, menurut gue, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi, kalau nggak salah, Antutu-nya itu, ini di 700, di atas 750 ribu, skornya, speed test ya. Tapi, tetap aja menang 13 Pro. Beda tipis, Kalau nggak salah, ini 770, ini 760, apa 700, terus. Ya, pokoknya, beda tipis banget, beda tipis banget. Tapi, skornya masih sama di 700 ribuan up. Itu, kenceng banget cu. Itu, parah. Nah, untuk varian 13 Pro itu, kalau lo beli benefit-nya apa, itu tersedia varian 1 terabyte. Dan, 13 Pro ini, RAM-nya 6 GB. Sedangkan ini 4 GB. Jadi, kalau lo mau kerja berat, ya, gue lebih menyarankan di 13 Pro. Tapi, gue nggak kerja-kerja berat amat. Seandainya nih, seandainya chipset A15 ini diimplan dengan RAM 2 GB, untuk WA, untuk social media, untuk edit-edit video tipis-tipis, untuk buka-buka email kerjaan, itu tetap, wah, killer banget. Apalagi RAM 4 GB, ini udah more than enough juga. 4 GB. RAM 4 GB itu gede banget buat iPhone. Jadi, gue nggak butuh yang RAM-RAM 6, jadi, makanya gue switch juga. Soalnya, apa ya, memang kalau pemakaian di mata ya, di mata kita pakai, terus pemakaian kenyamanan, ini nyaman untuk penggunaan processing-nya, terus layarnya, tapi berat cu, dalam hal fisiknya ini berat, ya, pokoknya gue kurang nyaman lah, kayak, mana-mana ribet. Jadi, pegel gitu. Sedangkan ini, ya, simple aja gitu, lebih ringan, sedikit lebih ringan, terus, ini, kalau ini jatuhnya personal ya, gue lebih suka warnanya kalem, nggak suka yang kilat-kilat gini. Anjir gue, kalau megang ini, di outdoor gitu, di pinggir jalan, tuh ngejreng banget HPnya, men, kayak mencolok banget. Kayak pamer banget, sumpah. Gue pengen yang biasa aja, akhirnya gue switch ke 13 biasa. Dan itu aja sih, yang bisa gue kasih tau ke lo, tapi, kalau lo tanya nih, seandainya ini kesimpulannya, conclusion gue buat video budget-budget, nggak jelas ini, seandainya kalau lo mau beli 13 Pro, coba deh lo tahan dulu, apakah lo bener-bener butuh, kalau lo cuma kayak pengen gengsi, dan lain-lain. Men, men. Coba deh, ini nggak terlalu guna geng sih, megang-megang HP di WC gitu, apalagi nggak jelas gitu. Lo beli HP, ini karena memang butuh buat kerjaan ya, buat, ya buat, menambah kenyamanan hidup lo, wajar lo beli yang mahal sekalipun, kalau kita sanggup, why not gitu. Tapi kalau sekiranya dana lo pas-pasan, lo jor-joram buat kumpulin ini, gue aja yang dari sini aja, switch ke sini. Kayak biasa aja gitu, kayak yaudah ini juga bisa, nyanggupin gitu, karena udah gue tes-tes, ini nyaman banget, si 13 biasa ini. Dan yaudah udah pegel banget, gue megangin kamera mungkin, sampai di sini video gue, akhirnya gue pake 13 biasa, anjay. Dan, say goodbye to my Sarah Blue, dan, oke, sampai di sini video gue, sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.